Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel ibu alma mimit oke kita akan bahas penyakit dan kelainan pada sistem pencernaan dan peredaran darah pada manusia jadi di video kali ini saya akan menggabungkan dua materi sekaligus yang saya bahas adalah tentang kelainan dan penyakit oke yang pertama saya akan membahas tentang kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan makanan kalian perlu tahu di gambar sebelah ini ada empat jenis makanan dengan bahan dasar pisang yang nilai kalorinya berbeda-beda sebelumnya saya mau tanya ke teman-teman online semuanya kira-kira mana dari keempat makanan ini yang kalian biasanya makan cukup satu coba kalau pisang mungkin satu sudah cukup ya tapi kalau dia sudah dalam bentuk pisang molen saya yakin satu kurang apalagi kalau dalam bentuk keripik pisang keripik pisang bisa jadi dimakan dalam beberapa mangkok gitu beberapa plastik nah mengapa kita harus mengatur nutrisi yang masuk ke tubuh kita apa yang terjadi jika kita terlambat atau bahkan kurang berolahraga dan apa pengaruhnya pada sistem pencernaan coba perhatikan makanan yang di sebelah kanan ini ya perhatikan jumlah kalorinya berapa biasanya kalian makan dari jenis-jenis makanan di samping ini nah itu yang harus diketahui satu kelainan di sistem pencernaan yang akan saya bahas yang pertama adalah obesitas obesitas adalah kondisi tubuh yang memiliki berat badan berlebihan sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan yakni dalam jangka panjang dapat memunculkan gangguan pada organ-organ tubuh mungkin kalian bisa melihat atau mengamati di video saya di mengatur nutrisi jadi saya sendiri sudah pernah mengalami obesitas beberapa tahun sebelum ini saya mengalami obesitas yang luar biasa keluhan saya ketika saya naik tangga saya merasakan tubuh saya itu berat dan sakit di semua bagian kaki kemudian nafas juga ngos-ngosan nah itu secara sederhana saja jadi saya belum menjelaskan keluhan yang lain dari organ tubuh saya itu adalah keluhan yang saya dapatkan sendiri ketika saya mengalami obesitas ciri atau gejala orang yang obesitas yang pertama lingkar pinggang itu pasti melebihi batas cara mudah teman-teman bisa mengukur lingkar pinggang menggunakan tangan kalau sudah melebihi empat kali lingkar tangan jari ya jari kalian berarti kalian pasti mengalami obesitas visceral fat atau lemak perutnya pasti lebih melebihi normal peningkatan berat badan yang berlebihan bentuk tubuh pasti tidak proporsional jadi kelihatan itu perkembangan tubuhnya itu ke samping gitu nah itu untuk orang yang obesitas penyebab obesitas biasanya konsumsi makanan yang berlebihan kalorinya jadi tidak disesuaikan dengan kebutuhan kalori tubuh nah itu yang berbahaya dan obesitas bisa jadi ada keturunan tapi biasanya keturunan itu bukan dari genetik tubuh yang obesitasnya tapi lebih ke pola hidupnya jadi biasanya orang tua yang suka makan makanan berlemak suka makanan dengan kalori tinggi pasti dia akan menyediakan makanan yang seperti itu ke anak-anaknya sehingga otomatis anak-anaknya juga akan mengalami hal yang sama seperti orang tua ini itu yang diturunkan biasanya atau yang diteruskan ke anak-anaknya mengkonsumsi obat tertentu laju metabolisme tubuh yang lambat nah ini buat kita yang mempunyai usia di atas 35 sampai 40 tahun ke atas biasanya laju metabolisme tubuh sudah mulai melambat sehingga kita harus sangat mengatur kalori yang masuk ke tubuh kita supaya tidak lebih banyak kalorinya daripada aktivitas kita nah itu yang akan menyebabkan munculnya obesitas bagaimana cara menghindari dan menyelesaikan obesitas yang pertama olahraga dengan teratur ini wajib minimal 30 menit per hari paling sederhana adalah jalan kaki atau bersepeda nah itu ada keuntungannya buat tubuh kita terus yang kedua menjaga pola makan dengan mengurangi makanan yang berlemak dan memiliki kandungan gula yang tinggi jadi kalori yang masuk harus betul-betul diatur memperbanyak makanan yang berserat seperti sayur dan buah mengatur nutrisi yang masuk ke tubuh disesuaikan dengan kebutuhan kalori harian tubuh menggunakan pola 80% nutrisi jadi kita mengatur 80% nutrisi itu yang harus diatur dan 20% workout atau olahraga ini wajib ya menjaga berat badan sekaligus berolahraga sangat penting untuk mencegah terjadinya obesitas pada tubuh kita sehingga berbagai macam komplikasi penyakit bisa kita hindari olahraga rutin seperti berjalan kaki atau bersebeda minimal 30 menit setiap hari oke dan yang kedua keluhan yang kedua atau penyakit yang kedua di sistem pencernaan adalah mah atau gastritis gastritis atau mah adalah penyakit yang berupa peradangan atau luka pada lapisan lambung pada dinding lambung lapisan mukosa memiliki kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan enzim pepsin untuk melindungi lapisan mukosa dari kerusakan yang diakibatkan asam lambung asam lambung itu apa sih HCL ya HCL ini disekresi oleh lambung dimana fungsi HCL itu adalah yang pertama mematikan mikroba jadi ketika misalnya kita makan makanan yang mengandung mikroba tertentu maka dia akan dimatikan atau dibunuh oleh HCL fungsi yang kedua HCL adalah mengaktifkan pepsinogen enzim ya enzim pepsinogen menjadi pepsin jadi pepsin ini fungsinya adalah untuk pencernaan protein yang masuk ke tubuh kita di lambung protein dicerna menjadi pepton itu fungsi dari HCL dia mengubah pepsinogen menjadi pepsin dinding lambung yang dilapisi oleh lendir atau mukus yang tebal apabila mukus tersebut rusak dinding lambung rentan mengalami peradangan nah jadi kalau makanan yang masuk ke tubuh kita itu tidak teratur jamnya maka bisa menyebabkan sekresi HCL itu tidak beraturan nah ini yang berbahaya jadi HCL itu asam yang sangat kuat dia bisa mengikis lapisan mukosa di dinding lambung ciri atau gejala mah perut kembung dan terasa penuh mudah kenyang mual saat makan dan biasanya mual juga kalau kita belum makan sering sendawa nafsu makan menurun karena perut terasa sakit naiknya asam lambung penurunan berat badan rasa nyeri pada ulu hati dan apabila sudah parah dapat menyebabkan mual dan muntah apa saja penyebab mah gastritis itu disebabkan oleh peningkatan asam lambung HCL tadi ya kemudian bisa juga diakibatkan oleh infeksi bakteri heliobacter pylori stres ini yang sangat sangat mudah terjadi stres yang berlebihan sehingga ketika kita stres itu kita jadi tidak teratur mengkonsumsi makanan karena stres kita jadi malas makan kadang-kadang karena stres kita jadi mengkonsumsi segala jenis masak makanan nah itu mengakibatkan sekresi HCL itu tidak beraturan tidak stabil terlalu banyak makan makanan yang pedas dan asam cara pencegahan mah makan teratur sedikit tapi teratur waktunya jadi bukan sekali makan langsung banyak ya tapi teratur dan jumlahnya itu pas gitu makan secukupnya cuci tangan sebelum makan hindari makanan pedas dan hindari minuman asam dan kopi kopi teh itu juga kandungan asamnya lumayan tinggi ya nanti saya berikan di video uji asam dan basah pada makanan jadi kopi dan teh itu mengandung asam hindari stres yang berlebihan ini yang lebih utama untuk dilakukan cara penjegahannya jika gastritis disebabkan oleh infeksi bakteri heliobacter pylori maka diobati dengan antibiotik amoksilin atau tetrasiklin dalam resep dokter tapi biasanya untuk yang orang yang sudah memiliki mah karena asam lambung tinggi bisa dinetralkan dengan mengkonsumsi salah satu apa ya larutan yang dia kandungannya itu basah contohnya itu adalah sanmah gitu ya yang ketiga adalah diare diare adalah penyakit pada sistem pencernaan yang berupa terganggunya penyerapan air kondisi ini membuat sisa makanan dalam tubuh masih banyak mengandung air jadi ketika BAB itu yang harusnya itu sisa makanan yang memang sudah tidak dibutuhkan tubuh itu yang dikeluarkan tapi ini berupa cairan yang encer fesis yang dikeluarkan itu encer ciri atau gejala diare dehydrasi karena air dalam usus terus dikeluarkan mulas jadi di perut itu terasa sakit melilit pohon air besar yang berulang kali dan lebih dari tiga kali sehari fesis atau BAB itu berupa cairan yang tidak padat penyebab diare diare bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau protozoa protista seperti entamueba diare bisa juga disebabkan oleh zat makanan yang beracun atau makanan pada usus besar atau kolon yang makanan itu mungkin sudah basi gitu ya jadi ada zat atau bakteri yang sudah ada dalam makanan tersebut atau bisa juga diakibatkan oleh alergi seperti alergi protein susu bagaimana cara penjagaannya menjaga kebersihan itu otomatis jadi usahakan kita menjaga higienitas dari makanan dan menjaga tangan kita sebelum kita mengkonsumsi makanan cara pengobatannya minum oralit ini fungsinya adalah untuk menjaga kondisi cairan tubuh supaya kita tidak dehidrasi karena kita banyak BAB yang encer maka banyak cairan yang keluar untuk menjaganya adalah kita harus memasukkan banyak cairan tubuh yang baru supaya tidak dehidrasi minum obat diare obat diare ini berfungsi memadatkan fesis bahkan menghentikan diare yang paling utama ya menghubungi dokter supaya tidak terjadi dehidrasi yang fatal oke demikian untuk yang sistem kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan kita lanjut ke kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah oke oke teman-teman online semuanya demikian tadi video di part 1 untuk kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan makanan kita ketemu lagi di video part 2 tentang kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia oke jangan lupa like komen dan subscribe supaya materi dan video ini bermanfaat buat yang lainnya kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye khusususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus